Dengan serangkaian peristiwa yang dilaluinya dalam liburan bersama kedua buah hatinya dan sang kekasih di kota Jember, apakah Anang terpacu untuk segera menetapkan tanggal pernikahan? Jawaban yang pasti hanya mereka berdua yang tahu. Tapi dari kepitan bibir dua insan yang tengah jatuh cinta ini, setidaknya telah terlontar pengakuan seperti ini. Ya, aku melihatnya itu hal yang sangat baik karena bagaimanapun hubunganku dengan Asanti dan pekerjaan kita yang memang bukan pekerjaan yang hanya dilakukan sebentar. Ini pasti tidak hanya harus kita berdua yang nyaman, tetapi keluarga harus bertemu. Meningan, ya semua perjalanan memiliki cita-cita yang jelas. Dan tinggal bagaimana ketentuan yang maha berasa, bagaimana jalan yang kita usahakan. Kan kita hanya bisa berusaha seperti ini. Nah ini semua kan bentuk dari usaha dan doa. Ya, kalau ngomong di pesantren, mendoakan, gak berhenti. Ya, tadi di Harla NU pun orang NU semua mendoakan. Itu adalah hal yang baik buat kita berdua. Tinggal bagaimana kita berdua bisa menyatukan semua doa, menyatukan semua usaha untuk menuju tujuan yang lebih baik. Berpikirnya bahwa, kalau apa yang, ya kan namanya orang tua kan pasti kalau melihat kita seperti ini sekarang, maunya menghindari fitnah, menghindari segala macam hal, ya itu kan pasti tujuannya buat baik. Tapi kan balik lagi ya, kita berdua yang menjalankan, kita berdua yang sekarang harus. Ya kan, gak mungkin aku juga ngomong gimana, mas Anang juga kan belum ngomong gimana-gimana. Jadi juga, kita memang masih fokus kerja juga ya. Ya kan? Iya, pokoknya jangan sampai nunggu waktu lengang. Berarti kalau lengang, berarti gak ada kerjaan. Ya, kemarin aku ngomongnya gini. Iya, nanti tunggu kerjaannya agak gak banyak seperti ini. Terus dia ngomong, oh mau gak ada show-nya. Nah, kalau gak ada kerjaannya gimana? Gak boleh, gak boleh ngomong gini. Gak boleh, gak boleh, gak boleh.